Alhamdulillah Berjudi Berkorban untuk berhala Menggunakan nasib dengan panah Atau dukur Itu termasuk perbuatan kaji dan merupakan perbuatan syata Maka dari itu hidarilah Dan menjauhnya supaya merapat keberuntungan Surat Al-Maidah Kalau anda kurang yakin, buka Surat Al-Maidah Buka sendiri Surat Al-Maidah 90 Luar biasa Kalau sudah tahu orang melakukan pelanggaran Kita cegah Jangan dia Cegah Bagaimana saat cegah? Bisa Wa ta'a wa nu ala biri wa taqwa Wa ta'a wa nu ala bismi wa taqwa Dan tolong menolonglah kamu dalam Mengerjakan kebajikan dan taqwa Dan jangan kamu tolong menolong dalam Mengerjakan keburukan dan pelanggaran Al-Maidah ayat 2 Buka sendiri Al-Maidah Ayat 2 Buka 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 surat Makanya disimping itu Di dalam kebaikan itu Kita pelihara dengan Jika Jika engkau baik sama orang lain Sama saja engkau baik kepada dirimu sendiri Jika engkau jahat sama orang lain Sama saja engkau jahat kepada dirimu itu sendiri Al-Israiyah 7 Al-Israiyah 7 Siap Siap Makanya kita bersyukur Bagaimana cara bersyukurnya Surat Surat Buka 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 Dan dengan demikian kami permaklumkan kepada mereka Barang Siapa yang bersyukur maka Ketambah nimat kepada mereka Barang Siapa yang kufur terhadap nimat yang telah kuberikan Maka acapu amatlah perang ini bisa ganteng nih bisa ceramah viral Bagaimana caranya baru ini Ustadz jika tidak mampu dengan kalimat-kalimat lain Allah uakbar saya memang keras menegaskan bagaimana penekanan terhadap saudara-saudara tidak bahaya orang-orang beriman peliharlah dirimu dan keluarga dari jilatan api neraka yang bahan bakannya adalah terbuat dari manusia dan batu ayat 6 kalau kita tidak mencegat mereka berbuat jahat mereka masuk neraka manusia yang berkata perbuatan itu dan masuknya dari batu batu itu penjara itu di dunia nanti daerah api neraka jana menerbuat memang dari Allah dan batu itu akhirat nanti ini dunia ini sudah nyata di penjara itu menyeraka juga sama dengan itu ku'afusikum wa'ahlikum neraka dilungi dirimu dan keluarga dari api oh pak firman maka itu pak bisa menceramai jadi itu ketika bayi mena akhirnya ceramai dari selontana langsung jangan salah-salah salah-salah kepada teman iya kumbat jana fa'inaz fa'inaz jana' akajabul hadis jangan kamu berbursaka kepada jangan kamu berbursaka karena berbursaka itu sedustah-dustahnya percakapan atau kalah atau nuntuk sedustah-dustahnya itu ya hadis bahari muslim ya dikaitkan lagi al-hasudhu lah ya suduh hasudh tidak hati dan peki kita mencapai kemuliaan baru maaf walaupun sujudmu terbalihat dua jidatnya al-fitnah tuasat lebih kejam daripada itu semua itu sadara semua maka kita pelihara kebaikan itu ya jangan orang yang rajin salah rajin juga menjelekan orang salah rajin sujud rajin juga hianat sama teman rajin juga mencuri rajin juga berjudi rajin juga berjina jangan kamu lakukan jina jangan merupakan perbuatan yang amat gede jangan terburuk sesungguhnya janji pastilah benar masya Allah masuk masuk oke dia malumu keluar sahadis dalil yang luar biasa penegasan sampai keringatan ini ustaz babi saya ini supaya kita mendapatkan pahala ini dakwah lewat facebook saya ya ayuhan nas inna halaknakum min sekari umba usah waja'alnakum subah wakabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atakakum bahayi manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhannya adalah orang-orang yang paling bertakwa diantara kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal surat al-hujrat ayat 13 dia tahu agama itu orang di dunia tidak dibutuhkan orang pintar beragama tapi orang membutuhkan orang yang mengerti ya contoh utlumau ya ilaikan dengan kitabah bahasa kitabah mengaktifayukan kepada Muhammad wakimu salat laksanakanlah salat ya inna salat tatanhanin inna salat tatanhanin fasa ilmuqa sesungguhnya salat mencengkak perbuatan kejigaan muka dan katanya bahwa mengingat atau salat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan surat al-hujrat ayat 45 jadi tegas apabila hidup ini menemukan satu masalah dan problema atau ujian yang diberikan oleh Allah kita kembali kepada surat al-bakara ayat 153 mana surat al-bakara sepuluh mereka tahu ya masalah da'i ya malajin amal usta'inu bisabari wassalat ustaz bisomad ini masalah inna lah masabirin amal orang-orang yang beriman memohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat masalah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar surat ayat 153 jelas bukan sendiri ini bukan sendiri oke babi saya yang paling bisa dari di para ringan hari minggu kita kematian ada kita dinasihatin orang-orang mati sesuai dengan janjinya Allah sesuai dengan keputusan walikulli ummatin ajaluh fa'ijajah ajaluh la'yasta hiru nasa'ata wala'yasta kegimun masalah dan tiap-tiap umus mempunyai batas waktu tetapkan ditetapkan ke sendiri ajarnya apabila datang ajarnya itu kita dapat dimundurkan sesaat pun dan kita dapat tulah dimujukan surat al-arab ayat 34 buka sendiri buka sendiri saya tegas mana yang menjelaskan tanda kematian kenapa tidak diketahui ya sesungguhnya di sisi Tuhan ilmu tentang hari kiamat dan dia menurunkan air hujan tanpa yang ada di dalam itu nanti kita seorang pun dapat dengan pasti apa yang dikerjakan besok dan tidak seorang pun dapat mengatau di bumi mana dia akan mati sesungguhnya Allah mengatau dan mengenal surat lukman ayat 34 ini sudah jelas bagaimana cedang amal diterima atau tidak tergantung ahab badani abad ilayak nasul pengambil yang aman kesel hanya ilah mau terima tidak tergantung kekhilas kapan dibalaknya Allah subhanahu ta'ala tiap-tiap yang bernyawa akan bersihkan kematian dan sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan pahalamu bahan siapa dijauhkan jeraka bahwa dihila jana lalu dimasuk ke dalam syurga keuntungan kehidupan dunia banyak kesenangan yang memperdayakan surat alimra 185 buka surat alimra 185 buka teka ro'a dosi giga dan warna takit dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan hatta jiwa dan berbuhan dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabah dan apabila mereka tiba musibah lalu mereka berkata sesungguhnya kami adalah milik Allah dan tentunya kami pasti akan kembali kepada Allah mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pertunjung surat Al-Baqarah ayat 155 156 dan 157 tekan bagaimana ketegasan ayat surat Al-Iman ayat 200 wah yorah orang-orang yang beriman yorah bersabarlah kamu dan tetapkan kesabaranmu itu dan bersiap jaga di perbatasan di perbatasan perbatasan negerimu itu dan bertakwahlah kepada Allah agar kamu beruntung surat Al-Iman 200 dan jelas ya ya terima kasih Terima kasih.